Warga masyarakat mendukung penuh kegiatan demonstrasi mahasiswa di Makassar. Diberitakan oleh tribuntimur.com. Makassar, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Unhas dan STIM LPI Makassar membuat jalan perintis kemerdekaan dari dua arah macet total. Rabu, tanggal 6 April tahun 2022, sore. Pasalnya kedua kelompok mahasiswa tersebut aksi secara bersamaan di tempat yang berdekatan. Mahasiswa Unhas menutup jalur dari arah jalan Uripsumoharjo ke arah Maros. Sementara BMSTI MLPI menutup ruas jalan dari arah sebaliknya. Kedua kelompok mahasiswa tersebut sama-sama membakar ban di tengah jalan. Kemacetan tak terhindarkan sejak pukul 16 Wita hingga waktu berbuka puasa tiba. Pengguna jalan terus membunyikan klakson. Sedikit kesal dengan kemacetan yang dialami. Rahman. Sopir mobil pikap yang ingin ke Maros membawa batu bata pesanan pelanggan terjebak macet sekira 2 jam. Dia mengeluhkan kemacetan akibat unjuk rasa. Namun setelah mengetahui tuntutan mahasiswa, ia akhirnya mengatakan mendukung mahasiswa. Uh macet sekali pak. Kalau begini. Pemerintah harus tahu diri. Keluhnya. Ini bikin susah masyarakat. Ini akibat daripada kebijakan pemerintah. Sehingga mahasiswa demo begini. Tambahnya. Berbagai permasalahan yang menjadi tuntutan mahasiswa juga dialami Rahman. Seperti kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar minyak jenis solar. Pemerintah jangan seperti inilah. Minyak goreng langka. Solar susah. Katanya. Semuanya serba susah. Jelasnya. Ia berharap tuntutan mahasiswa dapat didengar oleh pemerintah. Agar berbagai permasalahan yang dihadapi juga bisa kembali normal. Kalau bisa pemerintah pro dengan rakyatlah. Supaya masyarakat bisa sejahtera. Katanya. Sekadar diketahui. Mahasiswa UNHAS dan STIM LPI menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan yang sama. Menolak isu penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden 3 periode. Selain itu. Permasalahan kelangkaan minyak goreng dan BBM juga menjadi sorotan mahasiswa yang melakukan aksi. Terima kasih.